Stigma negatif terhadap wilayah Sukolilopati, Jawa Tengah belum juga merendah meski kasus pengeroyakan hingga mengakibatkan tewasnya bos serintal sudah terjadi dua minggu yang lalu. Penjabat Gubernur Jateng Nana Sujarna turut merespon kondisi ini. Ia meminta publik berhenti melanggengkan stigma negatif soal penyebutan kampung bandit pada warga Sukolilo. Menurutnya, insiden pengeroyakan itu hanya dilakukan oknum masyarakat. Oleh karena nyata semestinya menyamaratakan orang-orang Sukolilo sebagai penjahat. Menurut Nana, sebutan kampung bandit bagi warga di kejamatan Sukolilo tidaklah tepat. Merespon persoalan yang belakang menjadi buah bibir publik, pemerintah Provinsi Jateng akan melakukan pembinaan kepada masyarakat setempat sehingga dapat menghilangkan stigma yang di kampung Sukolilo tersebut. Diketahui, bos serintal mobil Burhanis asal Jakarta tewas di Kroyok di wilayah Sukolilo pada 6 Juni, padahal kedatangannya untuk mengambil mobil yang dibawa lari oleh penyewa. Menurut insiden itu, warga net ramai-ramai menyebut Sukolilo sebagai kampung bandit hingga penada. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.